Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya Alhamdulillah Semoga Allah Merahmat kita semua Saya bersaksi Bahwa Ahmad Qasimq Adalah salah satu hamba Barisan Alhamdulillah Atau orang biasa Yang Allah berikan kepada Sebuah mimpi yang gemar Atau sebuah petunjuk Yang membawa keberdunggiran Dan juga peringatan Yang Allah utus di akhir zaman Ada tiga hal Yang membuat Saya percaya Ternyakin Bahwa Mereka seberat Ambil khari Rahmatullahi wabarakatuh Adalah Al-Mahdi Yang Allah janjikan Kedatangannya di akhir zaman Yang pertama Kita menikah Di zaman ini Para penyuruh-penyuruh agama Yang mereka menemukan diri mereka Dengan Islam Akan tetapi di selan Di setiap selan-selan mereka Menyerukan Agar tiga hal Islam Dan bersatu Menyumat Islam Akan tetapi Yang menampak dan terlihat Hanya dalam perselisihan-perselisihan Dan perkecahan-perkecahan Yang semakin menyebar luas Allah Jika kita melihat Orang-orang yang menyabar Mamin Yang tentunya Dibanggar Allah Sudah Mereka dari kalangan-malangan yang berbeda Suatu kilang-kulang Yang terkecablah Akan tetapi Allah satukan Hatinya Di mereka Dan Hual Islam yang membuat saya yakin adalah Al-Muhamdulillah yang kedua, agar kita semua melihat, membaca dan mempelajari semua isi mimpi-mimpi Nama Qusy bin Abu Karim karena tentunya dengan kita membaca dan mempelajari, kita akan menemukan kebenaran karena mimpi Nama Qusy bin Abu Karim bersesuaian dengan Al-Quran dan hadir Nabi kita Muhammad SAW yang dimana dalam salah satu mimpinya mengabarkan tentang datang-datang dan juga kegiatan Islam yang penuh kedamanya ini adalah suatu bukti yang nyata dan jika semua manusia dan jin berkumpul untuk membuat suatu mimpi yang serupa dengan mimpi Muhammad Qusy bin Abu Karim dan Muhammad SAW tentunya tersebut adalah mereka yang bisa menerupai mimpi Muhammad Qusy bin Abu Karim karena Muhammad Qusy bin Abu Karim akan tetapi Allah mengamanahkan padanya suatu emana yang besar sebagai emana yang telah diamanahkan oleh para Nabi dan Rasul yang tertahui yaitu agar mereka menyuruh kita semua menghindari dan menjahui kesyirikan dan juga mentohidkan Allah SWT tentunya hanya karena ini yang demikian ini mentohidkan Allah SWT dan menjahui kesyirikan Allah akan menolong kita dengan tegaknya Islam inilah yang membuat saya sangat lagi bahwa Muhammad Qusy bin Abu Karim adalah alim hati karena orang-orang yang beriman tentunya tidak ada kekhawatiran bagi mereka di dalam hati untuk mereka terkala datang seseorang yang menyuruh agar mereka menghindari dan menjahui kesyirikan dan mentohidkan Allah SWT dan sungguh inilah suatu emana yang mulia bagi orang yang biasa yang tidak mempunyai ilmu atau orang yang reju-reju akan tetapi olah memilihnya untuk mengembangkan emana yang besar dan saya bersumpah Allah SWT bahwa inilah jalan yang benar sebagaimana yang telah dilalui oleh para nabi para suhada para syidikil dan juga oleh orang-orang yang saling menuju Ramadan Rulullah SWT Alhamdulillah selamat menikmati